Memiliki hari buruh sedunia disikapi dengan berbagai reaksi. Jutaan orang di berbagai belahan dunia menyuarakan tututannya dengan harapan ada perbaikan nasib untuk kehidupan mendatang. Unjuk rasa dalam rangka peringatan hari buruh di Santiago, Chile berbuntut bentrok dengan aparat polisi. Sebanyak 60 orang diamankan polisi karena berupaya menggelar unjuk rasa di tengah jalan. Polisi berupaya membubarkan massa dengan menggunakan meriam air dan gas air mata. Peringatan hari buruh di kota Barcelona, Spanyol juga tak luput dari kericuhan. Unjuk rasa memanas setelah beberapa pun unjuk rasa merusak toko dan juga bank. Masa menentang kebijakan penghematan anggaran oleh pemerintah Spanyol yang diberlakukan karena resesi ekonomi. Sementara di kota San Francisco, Amerika Serikat, para buruh dan imigran berunjuk rasa menuntut kestaraan dalam ekonomi dan pemberian hak bagi para buruh. Beberapa pengunjuk rasa yang juga imigran menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan undang-undang imigrasi yang akan melakukan razia kepada jutaan warga yang tinggal secara ilegal di Amerika Serikat. Selain di San Francisco, peringatan hari buruh di Amerika Serikat juga digelar di Los Angeles dan New York.